Intro Kalau seseorang itu dalam hidup ini gak punya niat yang betul Maka ya hidupnya gak akan betul Untuk urusan ya magnet rezeki Nah jangan magnet money, magnet duit Terbatas nanti, yang tersedot cuma duit Nah duit kan bagian daripada rezeki Magnet rezeki apapun itu Sahabatku dimanapun antum berada Khususnya kawan-kawan yang berada di Majlis Ar-Raboh Alhamdulillah pada pagi hari ini Waktu luha kita bisa berkumpul bersama-sama Untuk menambah ilmu Karena kekayaan yang sebenarnya adalah al-ilm Ilmu itu kekayaan yang paling hakiki Yang karenanya para malaikat diperintahkan Sujud pada Nabi Adam Di antaranya karena Nabi Adam diberi kemuliaan al-ilm Kemuliaan ilmu Dengan ilmu maka manusia ini bisa menjalani hidup dengan nyaman Dengan tenang Dengan mudah insya Allah Karena itulah Baginda Muhammad SAW Diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Untuk minta tambahan hanya satu hal Katakanlah oleh Nabi Muhammad SAW Berilah aku tambahan ilmu Salah satu cara untuk mendapatkan tambahan ilmu adalah dengan mengajarkannya dan mengamalkannya Mengamalkannya dan mengajarkannya Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui Maka Allah akan memberinya ilmu yang belum dia ketahui Kalimat Allah memberinya ilmu yang belum dia ketahui Itu menunjukkan Mengamalkan ilmu dan mengajarkannya adalah jalan untuk mendapatkan ilmu laduni Ilmu yang langsung Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita Pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang niat Karena kalau kita baca kitabnya para ulama tentang ilmu hadith dan banyak hal Di mukaddimah atau di awal kitab Itu tidak jarang ya Atau sering kali hampir tidak ditinggalkan Dikutip hadith tentang niat Dimana Baginda Muhammad SAW bersabda Amal itu bergantung pada niatnya Ya amal bergantung pada niatnya Jadi kalau niatnya itu baik Maka amalnya pun akan menjadi baik Kalau niatnya banyak Maka amalnya pun akan diripahala yang banyak Tapi kalau niatnya itu tidak baik Niatnya itu buruk Sebaik apapun amalnya Maka amal itu dikasih predikat amal yang buruk Karena tergantung daripada niatnya Tapi pada kesempatan pagi hari ini Atau episode kali ini Saya pengen membahas sisi yang lain Daripada niat Niat ini bisa dikatakan dalam bahasa populernya ya Niatmu itu orientasimu Jadi apa yang menjadi orientasimu Saya juga tidak paham itu arti orientasi ya Tapi orientasi itu terasa buat saya seperti niatmu Yang menjadi tujuanmu Yang menjadi fokusmu itu Apa? Kalau seseorang itu dalam hidup ini tidak punya niat yang betul Maka ya hidupnya tidak akan betul Ya dalam hidup Kita ambil yang paling besar ya Paling besar adalah Al-hayah Kehidupan itu sendiri Apa niat kita dalam kehidupan? Kalau niat hidup ini Hanya untuk memenuhi Kebutuhan Manga, apakan Papan dan Sandang, pangan, dan papan Hanya untuk sandang, pangan, dan papan Maka Niat kita terlampau rendah Ya terlampau rendah Karena hidup yang sangat berharga Hanya untuk cari makan Hanya untuk cari tempat tinggal Hanya untuk cari pakaian Nah ini adalah suatu hal yang sangat Apa ya Rugi Kalau kita melakukannya Seseorang harus punya orientasi dalam kehidupan ini Harus punya fokusnya apa Hidup ini untuk apa Dan Allah Ta'ala telah memberi kita tujuan Alhamdulillah Tujuannya hidup itu sudah dikasih Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang itu kalau Mau kerja Nggak dikasih Goal-nya nanti apa Kalau bahasa Modern gitu ya Nanti goal yang pengen dicapai apa Maka kadang orang tidak tahu Harus melakukan Apa Tapi kalau udah ada tujuannya Goal-nya apa Nanti kita akan bergerak Untuk Kalau sepak bola Bergerak mencetak Goal Bergerak untuk mencetak Goal Karena sudah tahu tujuannya adalah Membobolkan gawang Lawan Bobol gawang Lawan Sehingga Ngiring bolanya bukan ke arah penonton Ngiring bolanya bukan hanya untuk mainan Dia pandai-pandainya main bola ditendang-tendang ke atas Ya ditendang ke arah temannya Bukan itu Tapi dia akan Gimana caranya saya mencetak Goal Maka dia akan berupaya Bagaimana bola ini maju sampai ke depan Ya bola ini sampai ke gawang Lawan Jelas tujuannya Jelas tujuannya Nah Allah udah beri Kita gul Dimana Allah mengatakan Bahwasannya Manusia dan jin ini Diciptakan Untuk Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk Beribadah Kepadaku Jadi jin dan manusia ini Allah ta'ala ciptakan Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kalau kita Sebagai manusia Masuk manusia bukan nih Ada bangsa ini Ya mungkin ada manusia Ada jin Kalau manusia ini hidupnya Tidak orientasinya ibadah Maka berarti Dia jalan seperti orang Di lapangan Main sepak bola Ditonton sama-sama penonton Tapi dia sibuk Main bola di tempat Ya dinaik Apa ditendang ke atas Sundul-sundul Ya ditertawakan penonton Ini mau mainan Atau mau Mau serius Bertanding Seus bertanding Ya kamu harus Gulkan Gawanglah Lawan Makanya Kalau kita hidup Tidak tahu tujuannya ibadah Hanya untuk makan Hanya untuk minum Hanya untuk Mohon maaf Memuaskan kebutuhan Nafsu Baik nafsu pandangan Nafsu pendengaran Nafsu mulut Nafsu perut Maka tak ubahnya kita ini Seperti Hewan ternak Ya seperti hewan Ternak Bahkan Allah Katakan Ya ada yang Mereka itu Golongan Yang lebih hina Lebih celaka Lebih tersesat Daripada hewan Daripada hewan ternak Ya karena Hewan ternak Masih sekedar Cari makan Cari minum Dia cari tempat tidur Ya istirahat Kemudian dia cari pasangannya Kawin Itu hewan ternak Tapi ada yang Lebih ngeri dari hewan Ternak Karena ada iri Ada dengki Ada sombong Dan lain Sebagainya Nah kita Jangan sampai Jadi hewan ternak Kita harus jadi manusia Awal hidup kita Akhir hidup kita Langkah hidup kita Harus fokus Saya pokoknya Mau Ibadah Orientasinya Karena itulah Niatmu Daya tarikmu Niatmu Daya Tarikmu Kalau ada niatnya itu ibadah Itu subhanallah Seperti Kalau orang modern Orang modern Itu kan cuman Apa ya Namanya Ilmu cocok-cocokan Ilmu cocok-cocokan Kalau buat saya Cocok logi Cocok logi Itu ada Law of attraction Law of attraction Itu istilah-istilah Yang dibuat semua orang Modern Jadi hukum Ketertarikan Jadi kalau kita nih Suka warna biru Nanti yang akan tampak Warna biru itu muncul semua Kalau kita suka warna Putih Nanti kita kalau jalan Warna putih muncul Semua Kalau kita lagi pengen beli Motor A Nanti di jalan yang kelihatan Motor A Itu akan kelihatan semua Ini law of attraction Termasuk hukum Ketertarikan Jauh dari itu Jauh dari itu Satu kalimat Nabi Muhammad S.A.W. Innamal amalu Bin niat Sesungguhnya amal Apapun itu bergantung Daripada Niat Niatul mu'min Khairun Mina amalih Niat seorang mu'min Lebih baik daripada Daripada amalnya Niat seorang mu'min Lebih baik daripada Amalnya Maknanya banyak Yang pengen saya bahas Hari ini adalah Kalau kita Niatnya udah hidup Ini ibadah Itu nanti Hidup kita Akan didekatkan Sama ibadah Otomatis itu Kalau niatnya Orientasinya ibadah Dimanapun Dan kapanpun Kita berada Model kita Seperti apapun Akan terbimbing Untuk ibadah Karena udah Tujuannya jelas Semua ibadah Seperti Ya seperti Kalau orang Di lapangan Sepak bola Tujuannya Gol kan gawang lawan Gawang lawan Dia tau Tujuannya Buat mencetak Gol di gawang lawan Begitu dia dimasukkan Lapangan Dia dikasih bola Dia tau harus kemana Dia harus bawa bola Ini kemana Dia tau Kalau tau Dia di lapangan Gak dapet bola Dia akan Mendekati Yang punya bu Bola Kalau tau dia Gak bawa bola Dia akan didekati Sama yang punya bu Bola Akan dikasih bola Itu teori Bermain sepak Bola Nah dalam ibadah Juga gitu Kalau udah orientasi Kita ini ibadah Kita ada dimanapun Bener-bener Niatnya ibadah ya Hanya cari Ridha Allah Pengen dekat sama Allah Pengen ibadah Pengen-pengen-pengen Niatnya kuat Dimanapun berada Itu seperti magnet Akan didekatkan Semuanya Kepada kita Tiba-tiba kita kenal Orang Orang yang ngajak Yuk sholat jam Ayo Tiba-tiba kita ketemu orang Ngobrol Ngobrol nanti orang yang ngasih ilmu Agama Ngintil kita sama Allah Subhanahu Wata'ala Itu terjadi karena apa Karena niatmu Daya Tarikmu Niatmu Daya tarikmu Sampai kalau kita pakai Hal ini Untuk urusan Narik Narik rezeki ya Magnet rezeki Nah Jangan magnet money Magnet duit Terbatas nanti Yang tersedot cuma duit Duit kan bagian daripada Rezeki Magnet rezeki Apapun itu Misalnya Kalau kita pengen Mendapatkan tambahan pendapatan Ya tambahan pendapatan Begitu niat kita Saya pengen Tambahan pendapatan Untuk Beli rumah Yang besar Rumahnya mau saya pakai Buat Kumpulkan teman-teman Tadarus Al-Quran Rumahnya mau saya pakai Buat kumpul teman-teman Ya cari ilmu Rumahnya mau saya pakai Untuk Menampung kawan-kawan Yang mau belajar Itu Subhanallah Niat yang kuat itu Akan jadi Magnet Nanti semua orang Yang pengen sama Kalau dia punya duit Duitnya akan sampai ke kamu Kalau dia punya tenaga Tenaganya akan sampai ke kamu Kalau dia punya ilmu Ilmunya akan datang ke kamu Semuanya akan tersedot Siap bantu kamu Kenapa Niatmu daya Tarikmu Maka Yang perlu kita lakukan itu Dari dahulu Dan sampai kapanpun Adalah Memperbaiki Dan menguatkan Niat Ada seorang Ngomong sama saya Ada seorang Ngomong sama saya Habib Kenapa sih Beli Beli tanah terus Beli tanah terus Beli rumah terus Ada orang nanya sama saya Kan udah Udah cukup Itu yang ada Udah Cukup Maka saya jawab Kalau cari cukup Ya cari cukup Ya sebetulnya Dua kali satu meter cukup Karena yang di kuburan itu cukup Yang lahat itu cukup Untuk kita Seharusnya kita Nggak usah cari lebih dari itu Yang nggak usah cari lebih dari itu Itu kalau untuk Nafsu kita Itu kalau untuk diri kita Yaitu dua kali satu Tapi kalau kamu pengen Nyenangkan orang banyak Kamu pengen Membantu orang lain Ya kamu pengen Berbuat baik sebanyak mungkin Jangankan kok satu hektar Kalau perlu kamu beli bumi itu Beli bumi Untuk apa? Senangkan orang Orang lain Itu baru namanya Niyadul mu'min khairun min amali Semangatnya gitu Ketika semangatnya seperti itu Nanti Allah Ta'ala akan berikan Ya rezeki Dalam berbagai macam arti Ya dalam berbagai macam arti Nanti dikasih ide sama Allah Ta'ala Untuk bagaimana caranya Mendapatkan tambahan Pendapatan Itu termasuk rezeki Nanti dikirimkan teman Sama Allah Ta'ala Untuk membantu perjuangannya Itu termasuk rezeki Nah itu dari mana? Niat Niatmu adalah daya tarikmu Karena itu Yuk kuatkan niat kita Perbaiki niat kita Agar ya Kita menjadi magnet Kita menjadi magnet Magnet Yang menarik semua kebaikan Ke arah kita Dan kita juga akan ditarik Oleh kebaikan yang besar Ke arah Ke arahnya Kebaikan yang besar itu adalah Di antaranya jenna Surga Nanti kita akan tersedot Ya ke arah surga Ditarikkan rakan Nggak bisa Karena niatnya mau ke surga kok Nah akan tersedotnya ke Kesana Mudah-mudahan Segini berkah Terima kasih